Kartun Spots Bob Bisa Bikin Anak Pintar Hai Hoppers, siapa yang tidak tahu serial Kartun Spots Bob? Kartun yang diproduksi di Clodion ini pun berhasil menghibur penonton, terutama anak-anak lewat sejumlah pemen komedinya. Namun banyak orang dewasa, seperti orang tua, yang sering menganggap kalau Spots Bob serta kartun lainnya bukanlah tontonannya mendidik. Tapi, ternyata ada sebuah riset kalau nonton Spots Bob bisa membuat anak jadi pintar. Sebuah laporan riset pada 23 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Business Name Generator atau BNG menemukan program anak apa yang dapat membantu anak secara pendidikan, baik kita yang mengetahuinya atau tidak. Grup tersebut melihat sejumlah serial TV yang tidak diketahui yang cocok untuk anak-anak berusia 14 tahun ke bawah. Serial ini berkisah dari hits saat ini hingga tahun 90-an, dan BNG menganalisis berapa banyak kata unik yang mereka gunakan. Faktanya, laporan tersebut memberi peringkat acara berdasarkan kosa kata unik per 1000 kata, dan Spots Bob Square Pen menang. Alasan mereka berangkat untuk mencari tahu acara TV anak-anak yang paling populer mana yang terbaik untuk membantu anak-anak, memperkaya kosa kata mereka dengan menganalisis jumlah kata yang bervariasi dan unik di setiap acara, dari animasi modern hingga klasik tahun 90-an. Pertunjukan ini menawarkan banyak kosa kata untuk dibelajari dan dinikmati oleh anak-anak. Oleh karena itu, animasi Nickelodeon memiliki 213 kata unik per 1000, sementara Stop in the Middle berada di urutan kedua dengan 212. Lalu, Pangeran Naga dan Gutetama membawa pulang kemenangan untuk Netflix, dengan membawa pulang tempat ketiga dan keempat. Sementara Seven Heaven, The Middle, dan Inn meneruskan daftar sebelum Pokemon mencatat tempat ke-8 dengan 158 kata unik. Dan untuk menyelesaikan 10 pilihan teratas, The Old House dan The New Addams Family terdaftar. Jadi menurutmu setuju nggak nih soal riset tersebut? Komen ya! Terima kasih telah menonton!